Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku sekalian, hari ini Bu Olive mau melanjutkan materi minggu lalu di semi rupa kelas 8 menggambar model bagian 2. Langsung saja ya. KD-nya masih sama, memahami konsep dan prosedur menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Siswa kelas 8 mampu memahami konsep dan prosedur menggambar model setelah diberikan rangkuman materi tentang menggambar model dengan benar. Alur pelah pembelajarannya juga masih sama ya, menggambar model, konsep dan prosedur menggambar model, dan bahan, alat dan bahan menggambar model, kemudian teknik menggambar model. Di materi minggu lalu, kita sudah membahas pengertian menggambar model, struktur menggambar model. Bu Olive akan membahas prinsip-prinsip menggambar model. Proses menggambar model memerlukan pengamatan yang baik pada objek yang digambar. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Penjelasan tentang prinsip menggambar dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satunya adalah komposisi. Cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan berbagai model sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dipengaruhi oleh objek gambar warna, objek gambar, dan latar belakang gambar. Jadi komposisi itu wajib ada pada menggambar model ya, anak-anak. Komposisi dibagi menjadi tiga. Komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Komposisi simetris, yaitu benda atau model yang menjadi objek gambar, diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya, dan memiliki keseimbangan benda yang sama. Dalam bentuk ukurannya, seperti gambar di samping ini ya, contohnya, kalau kita bagi dua antara sebelah kanan dan kiri sama, kalau kita tarik garis tengah horizontal pun sebelah atas dan bawah sama, itu namanya komposisi simetris. Pada posisi simetris, benda diletakkan pada posisi tidak sama, baik yang dalam posisi maupun ukurannya, namun demikian masih tetap memperhatikan proporsi keseimbangan dan kesatuan antara benda atau objek gambar. Jadi anak-anakku, kalau kalian sedang menggambar, misalnya tabungnya ada yang besar atau ada yang kecil, nah kemudian sebelah kanan dan kirinya tidak sama. Nah, itu kita namakan dengan komposisi asimetris, karena tidak ketika kita bagi dua, sebelah kanan dan kiri gambarnya berbeda, seperti itu. Selanjutnya yaitu tiga komposisi sentral. Komposisi sentral atau pusat perhatian benda pada objek model gambar terletak di tengah-tengah. Bidang gambar, penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Jadi benda yang akan kamu tonjolkan itu harus ada di pusatnya, harus ada di tengah ya, seperti itu. Jadi biar nanti fokusnya semuanya pada benda yang akan kalian sampaikan. Itu anak-anakku. Di bagian proporsi, proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Contoh gambarnya di bawah ini ya, disitu ada, nah itu adalah proporsi. Proporsi itu, kalau buah apelnya segitu berarti fasenya setinggi yang ada di gambar itu. Kemudian gelasnya pun ada lebih tinggi gelas daripada buah apel. Nah seperti itu, itu dinamakan proporsi. Keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek, perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang gambar. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kita mau menggambar suatu model, misalnya modelnya itu adalah benda-benda seperti yang ada pada gambar itu, kalian harus memikirkan keseimbangannya. Jadi tidak boleh kita asal menggambar saja, misalnya buah anggur itu menutupi banyak sekali bagian dari teko misalnya. Jadi teko-nya kan tidak terekspos dengan baik. Nah itu nanti membuat gambarnya kurang bagus. Jadi harus ditata agar terlihat seimbang, agar kamu mudah menggambarnya juga. Seperti itu anak-anak. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan kesatuan ya. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Jadi kalau kita menggambar juga harus memperhatikan kesatuan gambarnya. Misalnya, kalau kamu mau menggambar buah apel, buah apel itu kan bentuknya bulat. Nah jangan digambar bulat saja. Nah kalau kalian gambar lingkaran saja, tidak memberikan warna gelap terang, nanti tidak kelihatan seperti buah apel, tapi seperti bola. Unsur-unsur dalam menggambar model. Menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa, seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, atau pencahayaan. Pemahaman kita terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Unsur-unsur rupa tersebut antara lain, di situ di gambar itu ada ya, sudah terlihat kan, di situ ada garis, maksud garis, ya gambar itu sendiri. Kemudian bidang, kelihatan sekali bidangnya, itu seperti di kain ya, di atas kain. Kemudian tekstur, tekstur dari buah tersebut kan kelihatan titik-titik atau bagaimana teksturnya. Kemudian gelap terang. Gelap terang itu membantu kita untuk agar buah tersebut kelihatan benar-benar seperti lingkaran, seperti bola, bukan seperti lingkaran biasa. Maksud saya membulat gitu, enggak seperti lingkaran biasa. Jadi sebuah apel itu seperti ada volumenya, seperti bervolume, kemudian ada bentuk, nah bentuknya seperti itu. Kemudian gelap terang itu penting banget ya, karena membantu kita ini banget, apa namanya, agar terlihat seperti nyata, buahnya tersebut. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian tugas. Tugasnya yaitu, soalnya buatlah ringkasan tentang materi yang sudah disampaikan dan berikan hiasan pada resumen atau materi atau ringkasan tersebut agar terlihat menarik. Jadi tugasnya membuat resumen. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Alwi sampaikan. Dan apabila ada yang kurang paham, silahkan bisa langsung WA ke nomornya Bu Alif. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan langsung ke WA-nya Bu Alif. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.